Pemirsa pesawat Rigana Air dengan rute penerbangan Jayapura Oksibil Papua berisi 54 orang penumpang dinyatakan hilang. Pesawat seharusnya tiba ditujuan pada pukul 15.04 waktu Indonesia bagian timur namun hingga kini belum nampak. Sudah ada informasi dari masyarakat bahwa ada pesawat jatuh di hutan tidak jauh dari permukiman mereka. Dan untuk informasi selengkapnya kami sudah bergabung bersama dengan Kepala Bidang Humas Polda Papua ada Kombes Polisi Patrik Renwarin. Selamat pagi, selamat sore Pak Patrik. Selamat sore. Ini kami mendapatkan informasi kemudian pukul berapa tepatnya pesawat Rigana Air ini dinyatakan hilang. Ya jadi satu jam setelah hilang kontak dari waktu landing, kemudian dari manajemen Rigana bersama dengan KNKT Papua menyatakan bahwa pesawat hilang. Kurang lebih sekitar pukul berapa? Kurang lebih sekitar pukul 16.15 menit. 16 lewat? Waktu Papua, waktu 15 menit waktu Indonesia Timur. Oke, ini terakhir kontak dengan pesawat Rigana Air ini sekitar pukul berapa? Ya jadi laporan dari menara kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Rigana. Untuk mengecek itu, namun memang benar hilang kontak, pesawat belum landing pada pukul 15.04, ditunggu sampai 16 lewat 15 menit, kemudian dinyatakan hilang pesawatnya. Oke, mungkin bisa diceritakan secara detail lagi, Pak Patrik ini bagaimana sebenarnya kronologi dari kejadian hilang kontaknya pesawat Rigana Air ini? Iya, jadi ini informasi yang kami dapat dari pihak KNKT yang bersama-sama dengan Rigana, dari manajemen Rigana di Kertani, Jayapura. Mereka mengatakan seperti demikian, bahwa seharusnya pesawat itu landing pada pukul 15.04 waktu Indonesia Timur. Nah, tetapi pada waktu tersebut pesawat belum juga landing dan informasi dari menara Bandara Oksibil bahwa pesawat tersebut hilang kontak, jadi tidak ada kontak sama sekali. Oke, tepatnya di wilayah mana diperkirakan hilangnya pesawat ini? Iya, jadi belum diketahui persis, tetapi hilang kontak itu diperkirakan 30 menit sebelum landing itu sudah memang hilang kontak. Oke, kami juga mendapatkan informasi bahwa ada masyarakat yang melihat ada pesawat jatuh di perbukiman mereka, apakah bisa dikonfirmasi bahwa pesawat ini adalah pesawat Rigana Air yang hilang kontak ini? Iya, jadi perlu diketahui juga bahwa daerah Oksibil, Pegunungan Bintang, ini cuaca pada pukul, pada sore hari itu. Sore tadi itu memang cuacanya di daerah Pegunungan memang sudah mulai gelap, berkabut. Sehingga informasi yang diperoleh dari masyarakat itu langsung ditentuk lanjuti oleh aparat TNI dan Polri untuk mendatangi daerah dapte. Informasi di mana pesawat itu dilihat jatuh. Nah, namun sampai saat ini kami belum mendapat informasi, update hasil dari tim TNI Polri yang mendatangi daerah dapte tersebut. Oke, artinya saat ini proses pencarian sedang dilakukan selain faktor cuaca, apalagi kendala yang dihadapi dalam proses pencarian ini? Ini kami belum dapat informasi ya, mudah-mudahan tidak ada kendala artinya bahwa rute ataupun perjalanan menuju kepada informasi jatuhnya pesawat itu bukanlah satu hal yang, bukan medan yang sulit. Itu harapan kami. Oke, kemudian untuk skema pencarian sendiri akan seperti apa? Pak, ini pembagiannya mungkin wilayah mana saja yang akan disisir untuk mencari hilangnya pesawat Trigana Air ini? Ya, jadi untuk sementara ini karena waktu sudah sangat sore sehingga untuk pencarian masih dilakukan oleh aparat setempat, aparat pegunungan bintang oksibil. Mudah-mudahan setelah benar pasti, besok tim yang langsung dipimpin oleh tim besar nanti akan melakukan evakuasi. Ini harapan kita. Tapi mudah-mudahan informasi masyarakat ini benar. Oke, sekali lagi saya konfirmasi Pak Pratchett bahwa memang sekitar pukul 16 lewat 15 waktu Indonesia bagian timurnya tidak lagi pesawat Trigana Air tidak dapat dikontak. Seperti itu, kemudian ada 54 ya Pak ya, penumpang termasuk kru ya, yang ada dalam pesawat ini. Dan saat ini proses pencarian sedang dilakukan. Baik, terima kasih Kabit Humas Polda, Papua, Kompes Polisi Patric Renwarin telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.